Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Buru, Provinsi Maluku Dan kami dari kelopok 1, saya Yuda Agista Saya Karna Ali Dan saya Dela Sapri Kami bertiga akan mencoba mempraktikkan coaching dengan menggunakan alur tirta Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yuda Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu Iya, untuk hari ini kita akan mendiskusikan praktik coaching kita pada hari ini Untuk rubrik penilaiannya yang pertama yaitu Pak sesuai dengan alur tirta Kemudian yang kedua kompetensi yang memiliki seorang coach Ya, kira-kira menurut Bapak kompetensi apa yang Bapak miliki? Jadi untuk menjadi seorang coach itu kita harus memiliki tiga kompetensi Yang pertama itu adalah kehadiran penuh Kemudian yang kedua adalah mendengar aktif Dan yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Ya, baik Ketiga-tiga kompetensi itu sudah Pak sebutkan tadi Untuk pengembangannya secara spesifik Apa yang baru Bapak kembangkan dalam coach kita kali ini? Yang mau saya kembangkan itu di kompetensi pertanyaan berbobotnya yang mau saya muncul Jadi kompetensi yang ketiga ya Pak? Iya, yang ketiga Itu pertanyaan yang berbobot Untuk itu indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diharapkan pada coaching kali ini Itu seperti apa Pak? Saya berharap pada coaching kali ini saya bisa membantu coach itu menemukan solusi dari permasalahan yang ada Seperti itu? Iya, jadi baik Dalam hal ini Bapak akan sebagai coach Bapak akan mengantarkan coaching Sehingga dia bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya Untuk itu saya mempersilahkan kepada Bapak untuk melakukan coaching pada hari ini Baik, terima kasih Ibu Carmilla Iya, sama-sama Pak Assalamualaikum Pak Yudha Waalaikumsalam Pak Saffi Gimana kabar? Alhamdulillah baik Pak Alhamdulillah Gimana Pak Saffi? Kelihatannya ada masalah kah? Aduh ini Pak Kalau saya perhatikan Saya evaluasi dari kehadiran siswa saya Pak Ada salah satu siswa saya namanya Yandu Sesuai dengan hasil evaluasi ini Ternyata kehadiran anak ini Aduh sangat memperhatikan Pak Hanya 20% saja Pak Selama satu bulan terakhir ini Ini kayaknya asik dibahas nih Tapi sebelum itu Pak Saya mau tanya nih Pertemuan kita kali ini Tujuannya itu untuk apa Pak? Hasilnya yang Pak ingin mendapatkan sebenarnya Saya berharap melalui pertemuan kita pada hari ini Saya bisa menemukan solusi Bagaimana cara untuk membuat siswa saya ini rajin ke sekolah Pak Oke siap Insya Allah Pak Kita cari solusi bersama ya Pak Nah boleh deh Pak Bisakah cerita sedikit tentang masalahnya Pak Mungkin silahkan Ya kalau dari penilaian saya Observasi saya terkait masalah anak ini Mungkin karena dia itu Malasnya perikir sekolah itu Mungkin karena adanya faktor biaya Pak Kenapa saya mengatakan demikian? Karena sesuai dengan kunjungan saya Terkait anak ini di tempatnya Ternyata anak ini dia hanya tinggal di sekolah-sekolah sendiri Kemudian dari hasil kunjungan saya Saya menemukan pernyataan dari anak ini Ternyata anak ini Dari segi biaya untuk pulang pergi ke sekolah itu Pak Sangat-sangat kurang sekali Jadi uang ojeknya ini Apa namanya? Kurang Pak Sehingga dia tidak bisa pergi ke sekolah Pak Jadi seperti itu ya Pak ya Nah kalau saya buat skala nih Dari 1 sampai 10 Menurut Pak Sapri Siswanya Pak Sapri ini Berada di level berapa nih? Untuk tingkat Tingkat kehadiran di sekolah Kalau tingkat kehadirannya Pak Selama 1 bulan terakhir ini Mungkin dia berada di Kalau di level Mungkin dia berada di level 2-1 kali Pak Untuk 1 bulan terakhir ini Masih jauh ya Pak Dari harapan ya? Ya jauh dari harapan Belum cukup 50% Pak Betul-betul Nah ini Pak Sapri punya Kesempatan apa nih? Untuk dibuat Ini strategi apa? Dari Pak Sapri Kalau berbicara Berbicara masalah strategi Karena anak ini kan Permasalahannya adalah masalah biaya Jadi kemarin saya sudah Apa namanya Berkoordinasi dengan Teman-teman sejawa Dari hasil koordinasi itu Ternyata kami menemukan Apa namanya Sebuah Strategi Pak ya Strategi untuk Pemecahannya Yaitu kami Menggunakan Sebagian dana yang sudah Apa namanya Dana yang kami dapatkan Melalui Jumat Sedekah Pak Jadi kemarin kita sudah membagikan Sedikit kepada anak ini Supaya Sedikit membantulah Untuk uang ojeknya Selama satu bulan terakhir Namun Setelah kami evaluasi kembali Ternyata anak ini Belum Belum mengalami perubahan Yang signifikan Pak Gitu Iya Nah dari Rancangan strateginya Pak Sapri Waktu yang dibutuhkan Waktu Berapa lama yang nanti Akan diperkirakan Kalau Masalah waktu Pak Mungkin Agak cukup lama Pak ya Karena anak ini sebenarnya Dari segi Biaya kurang Kemudian Satu lah Yang bermasalah Dalam diri Maksud Pak adalah Persualan karakternya Itu Jadi Anak ini Disamping dia bermasalah Terkait masalah biaya Ada juga Karakter Malasnya Pak Ada karakter malasnya Itu yang membuat juga Sebenarnya Ini Anak ini Tingkat Dari kehadirannya itu Sangat-sangat Memperhatikan Sekali Karena memang ada Apa namanya Jiwa malasnya Dalam dirinya Itu sangat kuat juga Pak Itu Lalu Kapan Mau planning Mau menjalankan Strateginya Kalau masalah Menjalankannya Saya Mungkin saya Secepatnya Pak Secepatnya Harus secepatnya Supaya hal ini Tidak Berlarut-larut Sehingga anak ini Nanti akan mempengaruhi Dari segini lain Apa di sekolah Lalu Mungkin ada teman sejawat Rekan atau siapapun Yang bisa membantu Pak Sapri Dalam membuat strategi Ini Iya Kalau masalah Apa namanya Menjalankan strategi ini Tentunya saya membutuhkan Teman sejawat Pak ya Mungkin Teman sejawat Kemudian Di samping teman sejawat Saya mesti juga berkolaborasi Dengan orang tua siswa Itu Karena kenapa Kita sebagai guru ini kan Hanya memiliki Pengawasan itu kan Hanya sebatas Jam sekolah Pak ya Jam sekolah Selebihnya itu kan Dari orang tua Seperti itu Pak Nah sekarang Komitmen apa Yang mau Pak Sapri Lakukan untuk Mewujudkan Strategi Yang Pak Sapri Kalau masalah komitmen Mungkin Karena anak ini kan Cukup bermasalah Kalau menurut saya Di dalam Menyelesaikan Anak yang bermasalah itu Terkait Masalah apa yang dihadapinya itu Kita harus menuntun Pak Kita harus menuntun Jadi kita harus Berhati-hati Bagaimana caranya Kita memposisikan diri Memposisikan diri Pada saat kita Melakukan pendekatan Dengan anak tersebut Karena kenapa Kalau kita salah Memposisikan diri Yakin saja Anak ini Pasti Akan Membuat Masalahnya itu Akan bertambah Parah Pak Salah satu contohnya Pak Anak ini sebenarnya kan Kami sudah Memposisikan diri Sebagai penghukum Karena saya berharap Dengan adanya Apa namanya Posisi itu Anak ini bisa berubah Ternyata Itu hanya Memper Apalagi memper Memper Masalah Keadaan Memperparah Keadaan Jadi itu Pak Jadi kita harus Betul-betul menuntun Anak yang bermasalah Sehingga dengan adanya Tentu anak itu Anak ini Bisa Berubah Begitu Pak Iya Lalu Indikatornya apa nih Kalau menurut Pak Dia bisa berubah Atau tidak Indikatornya apa Kalau masalah Indikator apa Ya itu Anak ini bisa Kembali ke sekolah Hampir sepenuhnya Tidak ada lagi Cacat dari segi Absinnya Berangkali seperti itu Jadi Pak Sapri Sebenarnya sudah Menemukan solusi Dari pemasanya Pak Sapri Mungkin bisa disimpulkan Iya Alhamdulillah Pak Ini betul Pak Jadi melalui Percekapan ini Alhamdulillah Saya sudah Pikiran saya Mulai terbuka Pak Saya harus melakukan Seperti apa Kedepannya ini Sudah tahu Pak ya Baik semoga Tadi solusi Tadi yang Pak Sapri Munculkan tadi Dapat merubah Anak ini Menjadi lebih baik lagi Insya Allah Amin Terima kasih Pak Sapri Terima kasih Pak Terima kasih Justru saya harus Berterima kasih Pak Karena Bapak ini sudah Menuntun saya Untuk menemukan Masalah Yang saya hadapi Pak Terima kasih Pak Sama-sama Pak Sapri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yuda Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Dari tadi Praktik coaching yang Bapak lakukan tadi Saya ingin menanyakan Menurut Bapak Indikator apa Yang Bapak kembangkan tadi Indikator keberhasilan saya Tadi Pak Sapri Sudah saya coaching Dan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan Berbobot saya Dan Alhamdulillah Beliau Secara Apa Secara alami ya Memunculkan jawaban-jawaban Yang ternyata Jawaban itu bisa Memunculkan solusi buat dia Jadi seperti itu Baik Sangat bagus Pak Saya juga mengamatinya tadi Sangat serius sekali Ya Mengalir dengan Sendirinya Pak Ya Proses yang tadi Bapak lakukan tadi Sudah sesuai dengan Alhamdulillah Sangat bagus Pak Dimana sudah ada Tujuannya Kemudian identifikasi masalah Sudah sesuai Kemudian juga reaksi Eh apa Rencana aksi Rencana aksi Pak Sudah berjalan dengan baik Kemudian pada saat Ditanggung jawab tadi Disitu sudah langsung Yang terdapat Apa Solusinya sudah sangat jelas sekali Pak Ya Bagus Coachingnya sudah Lebih paham Pak Ya Untuk Praktik coaching selanjutnya Kalau misalnya Bapak melakukan Kira-kira Kompetensi apa yang perlu Bapak kembangkan lagi Ya Disini saya agak sedikit Mungkin mau saya tonjolkan Itu lebih ke Pendengar Apa tadi Mendengarkan aktif Jadi kan ada tiga tadi ya Yang pertanyaan robot Sudah saya lakukan Yang mendengar aktif ini Yang mungkin saya mau Tingkatkan lagi Ya Artinya Ketika kita melakukan Coaching Pak Kalau perlu Kembangkan Kita harus kembangkan lagi Pak Siap Bagus untuk Yang mendengar aktif Mungkin Lebih bagus lagi Pak Siap Insya Allah Ibu Bisa Pak Insya Allah bisa Terima kasih Pak Sama-sama Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Carmina Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kesapri Baik Bagaimana kabarnya Ibu pada hari ini Alhamdulillah Selamat Baik Ibu Sesuai dengan agenda kita Pada hari ini Ibu akan akan melakukan Coaching Coaching terhadap Pak Ibu Baik Ibu Carmina Sebelum melakukan Namanya Coaching Itu kan Kita selatu Coaching itu kan Perlu memiliki Yang namanya Sebuah kompetensi Kompetensi yang pertama itu Yang Kalau tidak salah Apalagi Kalau tidak salah adalah Kehadiran penuh ya Mungkin bisa Dilanjutkan Apalagi Ibu Selain dari kehadiran penuh Iya Pak Selain dari kehadiran penuh Yang keduanya Meningatkan aktif Dan yang ketiga Melakukan pertanyaan yang berbobot Oke Ada tiga Ibu ya Oke Ibu Terkait masalah kompetensi ini Kira-kira Apa sih Yang mana sih Yang menurut Ibu ini Yang perlu ditonjolkan pada saat Nanti melakukan coaching Iya Yang perlu saya Tunjolkan dalam Praktik coaching nanti Yaitu melakukan pertanyaan yang berbobot Melakukan pertanyaan yang berbobot ya Oke Nah Kira-kira apa sih yang menjadi Indikator ketercapaian Dengan adanya kompetensi Yang Ibu kembangkan ini Yaitu melakukan Apalagi Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Apa sih yang menjadi indikator ketercapaiannya Setelah Ibu melakukan pengembangan Dalam praktik coaching ini Iya Indikator ketercapaiannya Pak Saya akan memotivasi coach Untuk coach Agar dia bisa Menemukan solusi terhadap permasalahannya Oh iya Dengan keterampilan yang Melakukan pertanyaan tadi Baik Ibu Jadi Sebelum Ibu melakukan Namanya coaching ini Saya selalu Pengelamat Saya perlu sampaikan berat Kali Melalui coaching ini Nanti saya akan Menilai Nanti saya akan nilai Ada rubrik nilainya Nanti saya kembangkan Yang pertama Nanti saya akan menilai Kompetensi Ibu Kompetensi Ibu Apa namanya Melalui coaching ini Kompetensi yang Ibu Mau memakai Nanti saya akan nilai Seperti apa Kemudian Saya juga nanti akan Mengobservasi Mengamati Bagaimana coaching ini Bisa mengalir Apakah bisa sesuai dengan Alur kirita atau tidak Dan saya berharap Dengan adanya alur kirita ini Bisa mengalir seperti air Jadi Mudah-mudahan Ibu ya Iya Terima kasih Pak Saya doakan Ibu Semangat Mudah-mudahan sukses Pak Terima kasih Pak Sama-sama Assalamualaikum Ibu Carmina Waalaikumsalam Pak Yuda Bagaimana kabarnya Pak Yuda Alhamdulillah baik Alhamdulillah Saya juga sehat Pak Saya lihat Pak Yuda ini Kayaknya Mukanya agak Murung Ada masalah ya Pak Betul-betul Bu Ada sedikit masalah sih Yang saya konsultasikan Sama Ibu Carmina Terkait dengan Proses pembelajaran Saya di kelas Kira-kira Tujuan yang akan Kita capai Dari Coaching kita kali ini Menurut Diskusi kita kali ini Menurut Bapak itu Tujuannya apa Pak? Jadi yang saya harapkan Melalui coaching ini Saya menemukan solusi Dari Pemasalahan saya Kira-kira Terkait dengan Masalah Bapak tadi Apa yang ingin Bapak Lakukan Ke depannya Yang ingin saya lakukan Ini saya cerita Dulu Iya-iya Cerita dulu Pak Saya itu di kelas Sering Mengalami Anak-anak Yang Malas Dalam belajar Motivasinya menurun Begitu Saat saya mengajar Menerangkan Anak-anak Saya lihat Kok banyak yang Gak perhatikan Ada yang kadang Main HP Ada yang tidur-tiduran Ada yang mungkin Bicara sama temannya sendiri Saat saya menerangkan Menurut si kapan tulis Kenapa ya Anak-anak Makanya saya tanya ke Ibu Carmina Mungkin Ada solusi Dari disini Nanti saya dapatkan Jadi Dari Permasalahan Bapak tadi Yang Kalau misalnya Bapak mengajar Ada siswa yang Main HP Ada yang Membuat gaduh Atau yang lainnya Pak Itu Dari rentan Angka berapa itu Pak Kalau dari 1 Sampai 10 Tingkat Motivasi belajar Itu masih sangat rendah Kalau saya bilang Mungkin sekitar 3 atau 4 Dari Keinginan saya kan 10 Semuanya dapat 10 Cuma kalau menurut saya Levelnya masih Di 3 atau 4 Kira-kira harapan Bapak itu Untuk Ketercapaian Dari Dari rentan Yang tadi Bapak sebutkan Tadi itu Kira-kira harapannya Seperti apa Saya berharap Nanti setelah Mungkin Saya menemukan Strateginya Saya bisa Membuat mereka Menjadi Lebih termotivasi Dalam belajar Ya Paling tidak 9 atau 10 Jadi Di level Itulah mereka Otomatis Kita harus Kalau bisa Sampai rencana Tadi itu Kita harus Mencapainya Kira-kira Rencana apa Yang akan Bapak Lakukan Kedepannya Bicara Masalah Rencana Saya itu Ingin Aja Anak-anak Itu Mungkin Melihat Video Awalnya Saya mungkin Menulis Di papan Tulis Sekarang Saya hadirkan Membuat Video Pembelajaran Supaya Lebih Menarik Kemudian Mungkin Untuk Bab-bab Yang materi Tentang Ekosistem Di luar Saya ajak Keluar Sismo Saya ajak Ke pantai Mungkin Ke lingkungan Sekolah Mungkin Untuk Mengamati Objek Secara Langsung Sangat Menarik Apa yang Bapak Jelaskan Tadi Kira-kira Jangka Waktunya Itu Rentan Atau Jangka Waktunya Kira-kira Kapan Bapak Lakukan Secepatnya Kemudian Kemungkinan Dalam Waktu Dekat Ini Dalam rentan Satu minggu Dua minggu Lagi Insyaallah Saya akan Saya Maksudkan Kegiatan Pembelajaran Di luar Kelas Dan Saya akan Menyiapkan Pembelajaran Berbasis Video Sangat Bagus Ya Pak Jadi Sebagai Seorang Guru Kita harus Punya Inovasi Inovasi Dalam Pembelajaran Lalu Kira-kira Siapa Yang bisa Membantu Bapak Dalam Menyelesaikan Kesoalan Yang Bapak Hadapi Di sekolah Itu ada Guru Multimedia Kebetulan Beliau Itu Pandai Atau Pinter Membuat Video-video Namanya Pak Abin Jadi Mungkin Saya akan Minta tolong Beliau Untuk Membantu Saya Membuat Video Lalu Bagaimana Cara Bapak Mengatasi Kalau ada Hambatan Ada Hambatan Pada Saat Bapak Melakukan Apa Misalnya Mendapatkan Bantuan Tetapi Ada Hambatan Kira-kira Langkah Apa Bapak Lakukan Lagi Pak Ya Kebetulan Saya Pikirkan Seperti Itu Karena Pak Abin Ini Guru Jurusan Kebetulan Beliau Juga Aktif Di Maksud Mata Pelajaran Jurusan Dan Itu Mungkin Agak Sedikit Menyita Waktu Beliau Mungkin Saya Akan Mencari Rekan Rekan Yang Memang Expert Di Bidang Multimedia Yang Lain Misalnya Soalnya Pak Rasidu Dan Teman-teman Rekan Yang Lain Jadi Hambatan Hambatannya Tadi Sudah Bisa Teratasi Pak Kira-kira Komitmen Apa Pak Yang Akan Apa Bapak Lakukan Komitmen Dalam Menyelesaikan Permasalahan Bapak Tadi Saya Berharap Saya Akan Menjalankannya Dengan Penuh Tanggung Jawab Dan Saya Akan Bersinergi Mungkin Pertama Saya Berkomunikasi Dengan Kepala Sekolah Terkait Dengan Program Pengembangan Strategi Pembelajaran Yang Saya Lakukan Ini Kemudian Saya Minta Dukungan Dari Rekan Rekan Sejawat Dan Terutama Saya Berkomunikasi Dengan Siswa Supaya Mungkin Saya Agak Kurang Dekat Dengan Siswa Jadi Saya Harus Beranku Siswa Sangat Baik Apa Yang Tadi Bapak Sampaikan Untuk Itu Komitmen Yang Sudah Didapat Tadi Sudah Bisa Disalurkan Yaitu Diantaranya Tadi Dengan Siswa Pendekatan Dengan Siswa Kira-kira Kalau Siandanya Masih Mendapat Hambatan Apa Lagi Yang Bapak Lakukan Hambatan Banyak Hambatan Kalau Masih Ada Lagi Kemungkinan Saya Akan Minta Bantuan Ke Guru-guru Senior Kebetulan Di Sekolah Ini Ada Beberapa Guru Senior Yang Mungkin Pengalamannya Jauh Dibandingkan Saya Saya Sharing Mungkin Tentang Cara Mengajar Beliau Bagaimana Jadi Kira-kira Bapak Permasalahan Bapak Tadi Sudah Menemukan Solusi Atau Belum Insya Allah Sudah Sepertinya Sedikit Ada Gambaran Untuk Saya Merubah Cara Mengajar Saya Mungkin Yang tadinya Konvensional Menjadi Lebih Menarik Lagi Jadi Sangat Baik Bapak Sudah Menemukan Solusi Lega Atau Tidak Pak Terima kasih Sudah Dibantu Ini Sudah Menggabung Waktunya Sudah Dibantu Mencarikan Jalan Keluarnya Iya Pak Sama-sama Iya Pak Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Karmina Alhamdulillah Ibu Bagaimana Perasanya Ibu Setelah Melakukan Tadi Praktik Koci Iya Saya Sangat Lega Sekali Pak Saya Sudah Bisa Meng Koci Pak Yuda Dan Pak Yuda Sudah Bisa Menemukan Solusi Tidak Masalah Baik Ibu Karmina Sesuai Dengan Apa Yang Tadi Sampaikan Oleh Ibu Karmina Di Awal Tadi Bahwa Ibu Karmina Mengatakan Bahwa Kompetensi Yang Ibu Ingin Dikembangkan Di dalam Praktik Koci Ini Adalah Mengajukan Pertanyaan Yang berbobot Ibu Nah Kira-kira Setelah Melalui Pengembangan Tadi Apa Yang Menjadi Menurut Ibu Karmina Ini Apa Yang Menjadi Indikator Ketercapaian Yang Menjadi Indikator Ketercapaian Yang Tadi Salah Koci Pak Yuda Saya Sangat Bersyukur Kemudian Pak Yuda Sudah bisa Mengembangkan Pembelajaran Apa Yang Sejarah Konvensional Tadi Sehingga Dia Bisa Menemukan Inovasi Inovasi Pembelajaran Pak Oke Baik Bu Karmina Luar biasa Ya Memang Setelah Saya Tadi Amati Pak Yuda Memang Sudah Menemukan Apalagi Solusi Terhadap Masalahnya Baik Bu Karmina Setelah Saya Tadi Amati Juga Apa Yang Menjadi Praktik Coaching Yang Dilakukan Ibu Karmina Ini Ternyata Alhamdulillah Sudah Sesuai Dengan Lu Firta Itu Tujuannya Sudah Nampak Ya Itu Sudah Nampak Kemudian Identifikasinya Sudah Nampak Jadi Umpam Balik Yang Ibu Berikan Terhadap Masalah Yang Disampaikan Tadi Oleh Pak Yuda Alhamdulillah Umpam Baliknya Sudah Mengenai Identifikasi Masalah Tersebut Itu Kemudian Dari Segi Rancana Aksinya Sudah Nampak Kemudian Tanggungjawabnya Sudah Nampak Jadi Saya rasa Sudah Sesuai Dengan Alutirta Ibu Alhamdulillah Baik Ibu Ibu Carmina Sebelum Kita Mengakhiri Bincang-bincang Kita Pada Hari Ini Saya Ingin Mengajukan Pertanyaan Satu Lagi Ibu Carmina Yaitu Adalah Kira-kira Nih Kalau Misalnya Ibu Carmina Akan Melakukan Lagi Praktik Coaching Kira-kira Apa Yang Menjadi Kompetensi Yang Ingin Ibu Kembangkan Lagi Selain Dari Mengajukan Pertanyaan Berbobot Ketika Saya Akan Melaksanakan Coaching Lagi Saya Akan Melakukan Kompetensi Yang Akan Saya Buat Yaitu Kehadiran Penuh Pak Itulah Ibu Manusia Biasa Ibu Ya Itulah Tetap Semangat Ibu Insya Allah Kedepannya Kita Perbaiki Lagi Mudah-mudahan Dengan Keadanya Usaha Kita Ibu Apalagi Namanya Bisa Merubah Yang tadinya Ada Kesalahan Sedikit Setelah Kita Ubahkan Jadi Maksimal Insya Allah Tetap Semangat Sama-sama Ibu Waalaikumsalam Pak Yudha Alhamdulillah Baik Pak 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 Di sini Nanti Pak Sakri Akan Menjadi Seorang Coach Iya Betul Pak Dan Saya Mau Tanyakan Beberapa Pertanyaan Berkait Dengan Kompetensi Seorang Coach Apa Saja Kompetensi Seorang Coach Jadi Seorang Coach Sebelum Dia Melakukan Yang Namanya Coaching Kompetensi Yang Harus Dimiliki Yang Pertama Adalah Kehadiran Penupa Setelah Itu Yang Kedua Adalah Mendengarkan Aktif Kemudian Yang Ketiga Adalah Mengajukan Pertanyaan Berbobot Pak Sakri Sudah Tau Tiga Kompetensi Ini Sekarang Saya Tanyakan Adalah Kompetensi Apa Yang Ingin Pak Sakri Tonjolkan Dalam Coaching Kalian Melalui Coaching Ini Yang Ingin Saya Tonjolkan Yaitu Mengajukan Pertanyaan Berbobot Pak Seperti Itu Assalamualaikum Pak Sakri Waalaikumsalam Ibu Karmina Apa Kabar Bu Alhamdulillah Pak Baik Alhamdulillah Ya Ibu Kalau saya Perhatikan Mukanya Ibu Ada sedikit Murung Pasti ada Sesuatu Ini Ada apa Ibu Ya Pak Saya kesini Memang Saya ada perlu Sama Bapak Saya ada Masalah Sedikit Pak Menyambut Saya punya Siswa Ini Di kelas Saya Itu Yang sering Terlambat Pak Oh begitu Jadi Ibu punya Masalah Bahwa Di sekolahnya Ibu itu Rata-rata Siswa Terlambat Ibu Ya Nah Kira-kira Melalui Kesempatan Ini Apa yang Menjadi Tujuan Dan harapan Ibu Setelah Kita Melakukan Pertemuan Pada hari Ini Tujuan Yang Saya Inginkan Pak Pada Pertemuan Kita Pada hari Ini Saya Dapat Solusi Tentang Masalah Yang Terkait Dengan Siswa Yang Sering Terlambat Ini Pak Oh Iya Jadi Ibu Mengharapkan Dekat Pertemuan Ini Ibu Menemukan Solusi Terkait Masalah Siswa Ibu Yang Sering Terlambat Baik Ibu Karena Masalahnya Seperti Itu Saya Ingin Bertanya Dulu Kepada Ibu Karmina Kira-kira Apa Yang Menyebabkan Siswa Ibu Sering Terlambat Iya Pak Kalau Saya Lihat Selama Ini Dan Ada Laporan Dari Guru Mata Pelajaran Apalagi Saya Juga Seorang Wali Kelas Siswa Yang Sering Terlambat Ini Bukan Hanya Satu Atau Dua Kali Terlambat Sesering Mungkin Pak Iya Jadi Sering Sekali Ibu Kalau Terkait Masalahnya Ini Kira-kira Dari Ibu Karmina Dan Pihas Sekolah Sudah Melakukan Halafah Saja Ibu Untuk Menangani Siswa Seperti Dalam Menangani Masalah Ibu Ini Iya Kebetulan Saya Sudah Berkolaborasi Dengan Rekansi Jawad Biasanya Siswa Yang Sering Terlambat Itu Apa Ada Buku Piket Ditulis Pada Buku Paket Buku Piket Misalnya Haris Ini Terlambat Haris Terlambat Jadi Disitu Nanti Pada Satu Minggunya Itu Kemudian Kita Lihat Berapa Hari Dia Terlambat Kemudian Komunikasi Juga Dengan Guru Mata Pelajaran Pak Yang Ajar Di Kelas Itu Oh Jadi Ibu Memberdayakan Piket Ya Ibu Oke Nah Selain dari Memberdayakan Piket Ini Hal Apa yang Dilakukan Oleh Pihak Sekolah Ibu Dari Pihak Sekolah Itu Kita Berkolaborasi Juga Dengan Kesiswaan Dalam hal ini Karena Tugasnya Menangani Siswa Pak Otomatis Saya Berkolaborasi Juga Dengan Kesiswaan Dan Kita Melakukan Pendekatan Dengan Guru Yang Tinggal Di Sekitar Tempat Tugas saya Itu Pak Berarti Berkolaborasi Dengan Dengan Rekan Sejawa Dengan Orang Tua Sisa Ibu Oke Nah Terkait Masalah Usaha Dari Ibu Ini Kira-kira Ibu Sudah Menerapkannya Itu Secara Disiplin Atau Tidak Sudah Disiplin Atau Tidak Untuk Cara Yang Kita Lakukan Untuk Kedisiplinannya Itu Pak Sudah Kita Melakukan Pendekatan Yang Tadi Dengan Guru Yang Tinggal Di Sekitar Jarak Rumahnya Dekat Siswa Terlambat Itu Kemudian Pendekatan Juga Dengan Orang Tua Dalam Kedisiplinan Ini Pak Sudah Dengan Sendirinya Sudah Berangsur Menurun Pak Sudah Agak Jarang Terlambat Lagi Berarti Artinya Melalui Usahanya Ibu Karmena Ini Sudah Ada Perubahan Sedikit Tetapi Ibu Mengharapkan Yang Maksimal Lagi Oke Kalau Misalnya Saya Berikan Sebuah Rentan Nilai Mulai Apalagi Rentan Dari Satu Sampai Sepuluh Kira-kira Dari Usahanya Ibu Karmena Ini Untuk Membuat Anak Siswa Ibu Ini Untuk Rajin Ke Sekolah Kira-kira Usahanya Sudah Berada Di Rentan Berapa Ibu Dari Satu Sampai Sepuluh Ini Kalau Menurut Saya Sudah Sampai Rentan Waktu Yang Angka Yang Ke 6 Kira-kira Ibu Mengharapkannya Rentan Itu Sampai Di Angka Berapa Kalau Bisa Sepuluh Pak Belum Tentu Usaha Saya Betul Kalau Ibu Mengharapkan Sampai Rentan 6 Berarti Tentunya Ibu Punya Usaha Pasti Ada Usaha Untuk Mencapai Tujuan Itu Pada Rentan Berapa Tadi Bas Sampai Kedelapan Oh Iya Oke Mohon Maaf Jadi Ini Perlunya Kita Menghadirkan Ini Apa Apalagi Konsentrasi Itu Jadi Mohon Maaf Jadi Yang saya tangkap Tadi Ibu Sudah Berada Di Level 6 Dan Ibu Mengharapkan Di Level Berapa Tadi Oke Di Level 8 Kalau Ibu Ingin Mengharapkan Sampai Level 8 Kira-kira Ibu Usahanya Seperti Apa Iya Pak Karena Sudah Saya Komunikasikan Dengan Rekansi Jawad Kita Sudah Ada Menemukan Titik Terang Sedikit Pak Karena Lewat Pendekatan Orang Tua Ternyata Orang Tuanya Siswa Yang Terlambat Ini Pak Bermata Pencarian Itu Jualan Di Pasar Pak Untuk Ibunya Sedangkan Bapaknya Itu Keketel Pak Jadi Kadang Kalau Keketel Itu Berbulan Bulan Pak Jadi 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 Dengan Yang Yang Tadi Saya Mencapai Rentan Kedelapan Tadi Otomatis Saya Melakukan Pendekatan Dengan Orang Tua Jadi Saya Kepasar Orang Tuanya Kalau Ke rumah Otomatis Tidak Ketemu Orang Tuanya Itu Luar Biasa Luar Biasa Jadi Memang Kita Sebaik Guru Dituntut Untuk Memiliki Kompetensi Sosial Karena Kita Harus Mesti Berasosiasi Dengan Orang Tua Siswa Untuk Menangani Analide Kita Baik Ibu Kira-kira Melalui Usaha Ibu Ini Kira-kira Apa Yang Menjadi Apalagi Hambatan Ibu Untuk Melakukan Usaha Yang Ibu Tadi Sampaikan Itu Kalau Hambatannya Itu Karena Jarak Dari Rumah Saya Ke Sekolah Juga Agak Jau Pak Kemudian Ketika Ke rumah Siswa Itu Belum Tentu Saya Ketemu Dengan Orang Tuanya Sehingga Hambatan Hambatan Ini Saya Berkolaborasi Tadi Dengan Teman Sejawat Berdekatan Sekitar Dengan Siswa Terlambat Ini Sehingga Saya Mendapat Satu Solusi Oke Jadi Hambatannya Tadi Apa Tadi Bisa Diulangi Hambatannya Itu Ketika Saya Berkunjung Ke rumah Siswa Tersebut Pak Otomatis Tidak Ketemu Orang Tuanya Nah Kira-kira Dari Hambatan Ini Bagaimana Cara Ibu Untuk Mengatasi Hambatan Tersebut Cara Cara Saya Saya Berpikir Keras Pak Untuk Mengatasi Sampai Itu Otomatis Saya Langsung Berkunjung Ke Tempat Orang Tuanya Pak Biasanya Kan Jualan Di Pasar Oh Iya Iya Oke Betul Sambil Menyelam Minum Air Iya Seperti Ibu Oke Baik Ibu Dari Apa Yang Ibu Sampaikan Ini Ternyata Cukup Menarik Ibu Menarik Sekali Jadi Dari Apa Yang Ibu Ibu Kedepannya Untuk Apa Yang Menjadi Rencana Saya Kedepan Ini Pak Yang Tadi Saya Melakukan Pendekatan Dengan Orang Tua Kemudian Dengan Rekan Sejawa Kalau Bisa Kehadiran Penula Pak Jadi Tidak Terlambat Lagi Bagaimana Ya Artinya Tidak Terlambat Lagi Oke Dari Rencana Ibu Ini Kira Kira Ibu Ini Membutuhkan Bantuan Kepada Siapa Ibu Bantuan Yang Saya Ininkan Berkolaborasi Dengan PX Sekolah Pak Dalam Hal Ini Kesiswaan Sejawat Oke 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 Nah Tadi Ibu Mengatakan Bahwa Rencananya Itu Ibu Akan Berkolaborasi Dengan Oke Nah Mungkin Ada Mungkin Ada Ibu Yang bisa Lakukan Selain Dari Berkolaborasi Itu Iya Pak Apa Yang ingin Saya Lakukan Yaitu Kalau Bisa Pendekatan Dengan Siswa Oh Iya Betul Betul Ibu Betul Ibu Jadi Disamping Kita Berkolaborasi Dengan Orantua Dengan Teman Sejawat Mesti Harus Kita Memang Melakukan Pendekatan Dengan Siswa Iya Betul Cukup Menarik Ibu Nah Ibu Dari Rencana Ibu Ini Kira-kira Ibu Melakukannya Kapan Yang ingin Rencananya Yang ingin Saya lakukan Yaitu Pak Secepatnya Secepatnya Ibu Mantap Ibu Betul Betul Tidak Boleh Tunda Tunda Lagi Tidak Boleh Karena Menurut Saya Ini Cukup Urgen Ibu Itu Cukup Urgen Ibu Terkait Masalah Rencana Ibu Ini Apalagi Terkait Masalah Rencana Ibu Ini Kira-kira Apa Yang menjadi Indikator Ketercapaian Dari Rencana Ibu Yang Menjadi Indikator Dari Ketercapaian Rencana Saya Ini Pak Yaitu Dimana Peningkatan Siswa Agar Sudah Tidak Terlambat Lagi Betul Ibu Betul Betul Sekali Jadi Ibu Mengharapkan Dengan Adanya Rencana Ini Ibu Bisa Meminimalisir Tingkat Kehadir Tingkat Apa Namanya Keterlambatan Siswa Oke Baik Ibu Dari Rencana Ibu Ini Kira-kira Apa Yang Menjadi Komitmen Ibu Di Dalam Menerapkan Rencana Tersebut Iya Pak Jadi Yang Menjadi Komitmen Saya Yaitu Bagaimana Cara saya Merangkul Siswa yang Terlambat Tadi Kemudian Berkolaborasi Dengan Teman Sejawat Dengan Pihak Sekolah Dengan Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal Siswa Itu Menurut Saya Yang Komitmen Yang Saya Lansir Iya Betul Oke Dari Komitmen Itu Apakah Ibu Butuhkan Dukungan Otomatis Saya sangat Butuhkan Dukungan Sangat Dukungan Dari Mana Saya Penasaran Ini Kira-kira Ibu Butuh Dukungan Dari Siapa Yang Paling Saya Butuhkan Dukungan Otomatis Dari Teman Teman Saya Dulu Selain Itu Kemudian Dari Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal Misalnya Bangannya Atau Budinya Kita Bisa Berkolaborasi Saya Ketemu Orang Tuanya Baik Bu Karmina Saya Rasa Pertemuan Kita Pada Hari Ini Sudah Berada Di Ujung Ibu Saya Mau Bertanya Kepada Ibu Karmina Melalui Pertemuan Ini Kira-kira Apa Yang Didapatkan Oleh Ibu Karmina Alhamdulillah Pak Saya Sudah Mendapatkan Solusi Atas Permasalahan Saya Dalam Hal Ini Yang Tadinya Otak Saya Buntu Saya Tidak Tahu Berpikir Maka Pak Bilang Wajah Saya Termenuh Bagaimana Saya Memicahkan Masalah Saya Ini Alhamdulillah Setelah Saya Ketemu Dengan Bapak Maka Terjawab Sudah Alhamdulillah Oke Sebenarnya Ibu Dari Apa Namanya Dari Permasalahan Ibu Ini Ternyata Ibu Sendirilah Yang Menemukan Sebenarnya Solusinya Ibu Luar Luar Biasa Sekali Ibu Jadi Dari Ide Ide Itu Luar Luar Biasa Sekali Ibu Saya Apresiasi Dengan Luar Biasa Ternyata Ibu Ibu Carmina Ini Punya Potensi Yang Sangat Luar Biasa Di Dalam Memecahkan Permasalahan Yang Ada Di Sekolah Ibu Yaitu Terkait Masalah Apa Namanya Keterlambatan Siswa Itu Baik Ibu Carmina Saya Berharap Dengan Adanya Pertemuan Kita Ini Bukan Apa Namanya Bukan Akhir Tapi Saya Berharap Satu Atau Dua Minggu Kedepannya Kita Bisa Bertemu Lagi Saya Ingin Mendengarkan Saya Penasaran Seperti Apa Pencapaian Dari Ibu Carmina Setelah Ibu Carmina Menerapkan Ide Ide Yang Ibu Karima Tadi Sampaikan Oke Terima Kasih Pak Oke Sama Sama Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Pak Sapri Waalaikumsalam Pak Yudha Seru sekali Tadi Saya Lihat Luar biasa Pak Sapri Mengcoach Ibu Carmina Alhamdulillah Alhamdulillah Namun Disini Saya Akan Mengajukan Beberapa Pertanyaan Coaching Yang Sudah Pak Sapri Lakukan Tadi Menurut Pak Sapri Itu Indikator Ketercapaian Pak Sapri Mengcoaching Tadi Apa Indikator Ketercapaian Saya Disini Ketika Ibu Carmina Ini Mampu Menemukan Sendiri Solusi Terhadap Masalahnya Kemudian Ibu Carmina Ini Mampu Menemukan Ide-ide Yang Kreatif Ide Yang Baru Di Dalam Menangani Masalah Itu Sendiri Masalahnya Sendiri Seperti Itu Sudah Tadi Saya Melihat Pak Sapri Sangat Bagus Menyusun Alur Pirtanya Sudah Bagus Memberikan Pertanyaan Berbobot Yang Memancing Untuk Carmina Menjawab Pertanyaan Menemukan Solusinya Sendiri Luar biasa Sekali Kemudian Selain Tiga Kompetensi Tadi Pak Sapri Bilang Menonjurkan Pertanyaan Berbobot Nah Untuk Pertemuan Berikutnya Mungkin Coaching Selanjutnya Kompetensi Apa yang Ingin Pak Sapri Lebih Tingkatkan Lagi Ya Sesuai Tadi Yang Kita Observasi Setelah Apa Namanya Setelah Saya Melakukan Coaching Ini Saya Sadar Diri Bahwa Ternyata Konsentrasi Saya Disini Agak Sedikit Agak Sedikit Tidak Fokus Jadi Mungkin Untuk Selanjutnya Ketika Saya Melakukan Coaching Mungkin Saya Akan Mengembangkan Kompetensinya Itu Mendengarkan Aktif Dan Kehadiran Penuh Itu Ya Dua Ada Dua Nanti Saya Akan Kembangkan Karena Kalau Saya Apalagi Refleksi Terhadap Tadi Apa yang Menjadi Kegiatan Coaching Tadi Ini Ternyata Disitu Kekurangan Saya Yaitu Kehadiran Penuh Dengan Mendengarkan Aktif Ini Kan Sangat Kurang Seperti itu Pak Bagus Semoga Nanti Kedepannya Pak Sapri Bisa Meningkatkan Terima kasih Dari Saya Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh